Intro Kau bagi setiap kunai Di mataku Kau lindungi Kau buat dirimu Akan selalu Maksudmu Di segi langkahmu Bukan selalu Membindikan dirimu Abis aku bayangkan Itu Tanpa cinta Janganlah Kau tinggalkan Diriku Akan memuat Adapi semua Hanya bersamamu Aku akan bisa Kau adalah Daraku Kau adalah Jansu Kau adalah Hidupku Lengkap diriku Oh sayang Kau begitu Kau begitu Sayang Apa? Sempurna Salah Nggak apa-apa Nggak apa-apa Halo teman-teman semuanya Halo Kenalin dulu Mulai dari kamu yang paling ujung Dari kiri Halo semuanya Aku Kandesa Bintang Sobat SMP dari Kota Tanger Di siapa sampingnya Kandesa Aku Oh kamu mudah-mudahan gini Cluenya Nama pemain bola Nama klub bola Harus tahu nih Aku aja deh Hai semuanya Saya perkenalkan Aku Bintang Sobat SMP Dari kota Jakarta Timur Namaku Chelsea Yang biru-biru itu Oke Sampingnya dong Tadi Chelsea hampir sama ya Tadi aku bilang dia Persik Dia Chelsea-nya Indonesia kan Sampingnya Chelsea siapa namanya Kenalin dulu dong Halo semuanya Nama aku Karissa Bintang Sobat SMP dari Jaksel Jakarta Timur Hei Itu lumanya deket sini lah ya Deket studio kita hari ini Oke temen-temen Ini siang-siang cerah kayak gini Kalian mau pada ngapain ngobrol-ngobrol disini Mengganggu ketenangan hidup saya Kita kan udah ngumpul-ngumpul begini Enaknya ngobrol-ngobrol gak sih Tapi main game Iya Jadi sekarang kita tuh mau bincang-bincang asik Yang seru, yang keren Wow Emang itu sih ya tugasnya bintang Sobat SMP Itu harus ada kakit ya Acara kita sekarang ada Podcast Dialog Sobat SMP Bincang edukasi berbagi informasi Aduh Dimana ya Kok mana nih Kenapa sih kamu kosongin Bimbangnya kenapa gak ditengah Oh rasanya ada satu lagi ya Oh kemana dia mungkin telat ya Ada kru tadi telat Telatnya datangnya kesini ya Oh lagi dia telpon Coba telpon dulu Oh iya Hei Hei Dari berlasi nih Dia telat tapi udah pakai mikrofon Telatnya gini Tadi kamu nungguin belakang kamera kan Ngaku Kayaknya kalian lebih seru lagi Karena kan aku udah tua ya Bukan generasi kalian Kayaknya aku harus tinggal deh Daripada aku disini merusak tongkrongan Jangan jangkau dong Jangan jangkau dong Jangan jangkau dong Jangan jangkau dong Kalian harus menjadi Bisa memberikan edukasi Terutama tentang tema hari ini Yaitu tentang hari anak sedunia ya Teman-teman semuanya Ngomong-ngomong ke soal podcast hari ini Aku punya gamesnya untuk kalian Wih Pokoknya ini gamesnya Kalian nanti disini Gamesnya third order ya tadi ya Third order Susah sekali Susah sekali Di crew-crew teman-teman di belakang Mana suaranya tepuk tangan Ini juga yang membantu kita Pada sore hari ini Kita sebetulnya sore ya Ntar kalian yang nontonnya dirumah Entah itu siang atau pagi atau malam Ya terserah kalian nontonnya kapan aja Yang penting kita disini sore Karena aku pengen pergi Ada sesuatu yang harus aku kerjakan Aku titipkan studio ini Untuk kalian ngobrol-ngobrol disini Bareng kakak-kakak Didampingin nanti ada di belakang kamera Ngaku aja kita lagi syuting ya Kebanyakan bibit Oke Ini aku ada games Namanya games third Truth or Dare Ya itu Gampang banget Udah itu aja Kalian bisa mainin Kartunya jadi diambil satu-satu Kalian nanti akan ke bagian Truth or Dare Salah lagi pokoknya Ya itu Pokoknya Kalian tinggal jawab aja Atau lakuin aja sesuai dengan Apa yang ada di kartu ini Udah aku setting semuanya Sesuai dengan urutan Keberanian kalian Akan tetapi ini kalian Tidak mengetahui sebelumnya Gak ada yang tau kan Ya kalau yang ini bukan gimmick ya Yang ini beneran kalian gak tau ya Oke Aku mau pergi dulu Silahkan kalian mainkan kartu ini Sampai selesai Dadah 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 Coba-coba Ini gini Sudah Sudah Belum kenal nih Oh iya Oh iya Halo semuanya Nama aku Roshi Bintang Sobatan Serka Dari Kabupaten Bekasi Yeay Oci Oci Roshi Kita panggil Oci Oke 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 Karissa dimulai ya Dunun-dunun Adon 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 Apa tuh Apa tuh Apa tuh Apa tuh Eh kebalik Apa saja hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi dalam perspektif kamu Hmm Apa tuh Apa tuh Apa tuh Oke Jadi menurut aku ya Hmm Hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi dalam perspektif aku Itu adalah Salah satunya mendapat kasih sayang Nah termasuk kasih sayang dari orang tua Karena Anak mana yang gak mau dikasih sayang kan ya Dikasih perhatian Dikasih Pokoknya Penuh dengan kesabaran Keikhlasan dengan dalam hati Juga dalam Dalam perasaan kita gitu Gitu Kalau kita ini sayang Seperti itu Betul Betul Terus Ada lagi gak nih Eh Ya tapi ada lagi deh kan Kayaknya ada lagi deh kan Kayaknya ada lagi Ya kan hak anak-anak ada anak Ada banyak Ada sepuluh Bukan kayak Dapat perlindungan Bermain Rekreasi Banyak-banyak Iya bukannya banyak banget Tapi menurut aku yang gak kalah penting juga itu tuh Hak untuk mendapatkan persamaan Selama gak Bagi banding-banding Seorang anak tetangga Aduh 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 Bersih itu Apalagi ada anak kebutuhan kesusahaan Apalagi rasis yang kulitnya tuh beda lah warna nya Kan itu Eh Eh Kan jadi kayak Kurang nyaman banget kan Giri punggang kita Kalau ada yang rasis Suka diskriminasi Gitu sih Lu langkah sih Kalau menurut aku sih Hak untuk dirindungi dari kekerasan, karena anak itu harus tumbuh di dalam lingkungan yang aman dan juga terhindar dari risiko-risiko seperti kekerasan pelecehan, eksploitasi anak, dan juga pekerjaan anak jadi anak-anak kita harus butuh perliminan secara hukum dan juga adanya lembaga untuk bisa menjadi wadah melindungi anak seperti yang lanjut, lanjut aku nih, kedua nih gemutar, gemutar eh, eh, eh coba ya, kita lihat aduh aduh, aduh aduh, aduh mantap, mantap kamu calling, calling telepon sahabat sahabat kamu dan ucapkan selamat hari anak masional 2024 aduh, aduh, aduh sahabatnya banyak, telefon yang mana ya? harusnya anak BSS dong yang kita pilih oh iya, 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 iya PNS paling jauh kira speaker ya ada apa ke telefon Kalilah ya? ya, deket Kalilah yang jauh Papua, Papua iya, iya iya, boleh gak boleh satu pulau iya, aku bulan, bulan, bulan oh iya, bulan Sumatera ehm, dijawab gak ya? dijawab gak ya? halo, bulan halo kamu, kamu lagi ngapain bulan? gak ngapain coba dong, kenalan dulu kamu, nama kamu, sama kamu BSS asal mana? boleh, boleh, boleh iya, kenalan ke kamu iya, kenalan aja kayak halo semuanya oh iya halo semuanya kenalin, aku bulan Putri Ayu biasa dipanggil bulan bintang Sobat SMP dari kota Metro Provinsi Lampung yeay yeay jadi aku telpon kamu, tiba-tiba aku mau ucapin Selamat Hari Anak Nasional yeay wah Selamat Hari Anak Nasional juga kan Nis tapi udah udah selesai ya udah, udah ada bulan bulan ini ada, disini ada Oci, ada Chelsea, ada juga Karissa, bilang halo dong halo, bulan halo yo, bulan yaa, jangkau banget nih bulan-bulan ucapin Selamat Hari Anak Nasional bulan-bulan ucapin Selamat Hari Anak Nasional 2024 dong, buat temen-temen dan kakak-kakak yang disini selamat Hari Anak Nasional oh iyaa selamat Hari Anak Nasional semuanya ah, semangat selalu oke yaa terima kasih bulan makasih bulan oke next question next person siapa ya yas, yas bagaimana peran orang tua dalam memenuhi pemenuhan hak anak penting orang tua yang namanya orang tua menurut aku bukan dalam pemenuhan hak anak tapi dalam segala hal pentingnya itu menurutku ya yang paling penting itu harus mendukung segala apa nih segala hobi hobi angkupitas semuanya positif janganlah misalnya betul janganlah seandainya maaf ya ini bukan gimana-gimana mungkin untuk orang tua di luar kanan misalnya anak kalian itu seperti kalian saya ini kita sekalian ases dia ases wuuu 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 aku merasa kayak pentaklah itu kan buat anak cowok janganlah kau kan perempuan kemayu dikit gitu gitu selain positif jadi aku merasa ada tambahan? saya menurut tambahan dari aku menurut aku kan juga orang tua dan keluarga kan lingkungan pertamanya anak ya betul iya kan jadi pasti disitu tuh gimana lingkungan kita tuh membentuk diri kita mulai dari kepribadian etika bener-bener bener-bener kalau menurut aku sebagai orang tua harus bisa memberi pendidikan berkualitas dan juga bisa memberi makanan lah makanan makanan sehat makanan yang sehat dan bergizi kalau pendidikan yang berkualitas itu bisa menjadi landasan masa depan untuk anaknya betul untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa Indonesia mas berkualitas saya kasih dari 2045 oke ini mau oke ini anak ada tambahan karissa nama aja dah nama aja dah aduh gas gas tentu aku sedek-dekan ya ataupun ibu atau ayah mood dan ucapkan rasa terima kasih dan rasa time Weee aduh Ayah susah sinyal ya ayah Coba minta ayahnya pindah Ya ayah Halo Oci mau berterima kasih banget Udah bisa jadi Ayah yang baik Udah selalu memimpin Oci Untuk jalan kedepannya Untuk jalan yang benar Udah selalu mendukung Untuk Selalu mendukung Oci Jalan segala aktivitas yang positif Makasih ya ayah Aku sayang ayah Aku cinta ayah Oke Siap Udah Udah selesai Belum Udah 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 Ayo lanjut gue e Kan tadi udah nih dari aku pertama Coba dong sekarang di dari belakang Gak ganti ya Ganti sama yang di belakang Apalagi nih Lanjut Cie Ayo pencapaian apa yang paling berkesan buat aku ini ga sih? ini ga sih? ini ga sih? di nasabat SMP karena jujur semasa aku untuk bisa menjadi nasabat SMP itu berkesan banget sih itu satu pengalaman berharga buat aku ini tahun ini dan bertemu dengan 81 teman lainnya 82 oh iya 81 teman lainnya dari seluruh Indonesia yang luar biasa, keren, keren banget itu makasih 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 dan apa tadi? peran orang tua dalam mendukungmu mencapai hal itu orang tua aku sangat-sangat membimbing aku untuk bisa menjadi nasabat SMP jadi dia melupu aku banget keren kali dan orang tua aku bener-bener kayak membuka komunikasi terbuka buat aku kayak apa yang susah dalam seleksi apa yang susah coba kamu pelajarin lagi nganterin-nganterin betul mencapai terus peran orang tua aku juga mendoakan aku sih bener-bener mendoain aku banget butuh waktu pas aku jadi gila sobat SMP kayak tadi udah dibuktikan ayahku nganterin aku ya 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 Allah ya kan peran orang tua aku aku ketua sis juga ya ya itu bener-bener aku selalu cerita apapun ke mereka selalu mereka juga dukungan support karena kita kalo nyampe saat ini kayak jadi bintang sobat SMP jadi ketua sis kan kita perlu basic kan dan dari awal tuh mau aku kayak ayo let's public speaking let's guys iya lah sampe sekarang oh my god oke kalo aku itu sama kayak semuanya orang tua selalu mendukung kalo misalnya ma aku mau ini ma aku mau itu dia tetep ngedukung ngebiarin aku buat ngelangkah lebih maju mau apa aja yang aku inginkan gitu biar bisa mencapai apa yang aku mau juga termasuk di minta sobat SMP ini sebenernya tuh kita semua kan gak tau kan BSS apaan sih soalnya baru baru denger gitu terus pas pertama-tama kepilih juga nah itu mama selalu ngedukung kayak yaudah kamu ikut aja beneran nih ma iya beneran kok yaudah disitu dilanjut-lanjut aja deh sesuai dengan tahapan-tahapan yang di BSS-nya nah oh dari Chelsea gimana? aduh kasih tau juga kan aku tuh random sebenernya kalo kan tau dari orang tua atau dari guru aku malah gak sengaja wah apa-apa nih dari kementerian apalagi ikut gaya ikut gaya yaudah aku ikut bahkan aku sampe tahap bikin video tuh belum bilang ke orangtuaku nah pas aku kasrat persetujian orang tua baru ini ibu ini apaan? baru cerita baru beliau menyetujui iya tapi setelah itu gak mungkin lah ibuku sangat support i love you ibu ayo oke lanjut 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 oke langsung aja lah apa bercerut ini baru dari kadini ngomong alhamdulillah jangan sampe dikit coba ini harus ucapan banget kak baca dulu bikin video bikin video untuk ucapkan hari anak di 24 share di instagram kamu dan tag akun edit smp dot comment follow follow ayo buat videonya nanti aja nanti kan langsung langsung upload keringnya ada keren banget beginilah oh gak jadi selesai gak usah di edit langsung aja story oh sorry oke 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 ini hai hai semua perkenalkan aku Chelsea bintang sobat smp dari kota Jakarta Timur aku ingin mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak di Indonesia terutama para genzi nih tunjukkannya kalau kamu itu bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 dadah nanti aku kirimin oke thank you love you abad terpantuk abad terpantuk pernahkah kamu mengalami hak kamu dilanggar atau mengetahui hak orang lain dilanggar ceritakan ya bagaimana cara kamu menyikapinya kalau dari aku sendiri kayaknya hak aku dilanggar kayaknya enggak ada ya Alhamdulillah 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 tapi mungkin kalau hak orang lain dilanggar aku sering dan pernah melihat sih kalau misalnya kita lagi di mobil nih kan sambil jalannya kan banyak anak-anak kecil gitu kan jualan jualan tisu jualan apa ya tisnya jatuh-jatuh terus mereka memutin lagi itu halusnya kan mereka sekolah mereka main di rumah makanya itu kan salah satu hak anak yang dilanggar kan ya mungkin ada lagi tambahan yang paling pasti itu ya pasti yang kita semua pernah lihat minimal sekali ya pasti 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 ya harus ada kalau menurut aku jadi aku waktu pas beberapa hari lalu aku tuh emang melihat ada anak ada anak di bawah 2 tahun penderita stunting iya nah stunting kan gangguan pertumbuhan dan berkembangnya anak yang kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang nah faktanya penderita stunting itu di bawah eh relatif tinggi relatif tinggi iya relatif tinggi jadi akibatnya akibatnya aku tumbuh dan berkembang jadi tidak bisa dipenuhi karena kurangnya makanan sehat iya gizi seimbang jadi cara aku menyikapinya yaitu cara aku menyikapinya yaitu mengedukasi orang tuanya dan bisa mengikuti di Oshando rumah jam biar lebih jelasin lagi next next question carissa 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 terima lah cerita mue malang asli pow bagaimana Ada lucu-lucu Gila-gila, pake robit gitu kan Apaan dong? Aduh Ada yang punya? Aku nggak tau sih lu ceritanya Hal-hal, ayah ampun Lucu ya? Agak bodoh aja Sudah SD ya, kelas 3 Kelas 2 kan udah lumayan gede ya Dulu tuh, aku kan anak madrasah Dan anak kelas ku itu Pernah katanya tuh ada yang tenggelam di kolon renang Tapi katanya dia nggak tenggelam Dia tuh melayang Kayak nggak tau dia ngapung, itulah istilahnya Terus orang-orang tuh pada ngomong, itu tuh Karena itu rajik ibadah Maksudnya, karena itu Apa sih? Ahwatnya banyak Ahwatnya banyak Ahwatnya banyak Ahwatnya banyak Gitu kok Jadi dia tuh nggak bisa tenggelam Nah aku dengan pengennya kayak Aku kan rajin sholat, aku anak madrasah juga Oh iya Aku menenggelamkan diri di kolom Gege Itu ya ampun Ya ampun Ya sudah lah Kalian tahu apa kelanjutannya Aku bener-bener Aku bener-bener Ya ampun kayak Masih udah kelasnya kecil kan? Ya 2, 3, eh nah eh sedih lah Kok bisa lu berpikir seperti itu? Menurut kamu Bagaimana Genji Jadi dapat terlibat dalam memperjuangkan Hak-hak anak Nah Kalau menurut aku sih Kan setiap kota Setiap kota atau komunikatan pasti ada forum anak yang ada Jadi Genji bisa ikut Forum anak Dan juga Kayaknya ada duta anak juga nggak sih? Tapi nggak Tapi kesengguna Kontak atau komunikatan Nah itu juga bisa Genji ikut Bisa menyeru Eh Menyuarakan 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 Hak-hak anak Kalau dari kalian Kan kita sebagai bintang sahabat SMP juga Masa udah pake slime bang nggak ikut Menyuarakan hak anak Ini kan sekarang lagi hari anak Masya Allah Jadi lewat sosmed Kita juga bisa Kita juga bisa dimangetin Ayo teman-teman Kita lebih menghadirai Hak sesama Karena kita kan sama anak Yang paling penting tuh Melaporkan biasanya Kalau Ini apa sih Pilih 4 Menurut kamu Misalnya Kita ambil dari bullying Bullying itu juga mengambil hak Anda bisa dibilang Jangan lupa kalian melapor juga Itu penting Jadi jangan cuman kalian ngasih edukasi Tapi ketika kejadiannya di depan mata Kalian juga cuman diem Iya cuman diem Cuman diem Malah banget takut Eh ada bully kamu Nonton sih Bukan kamu Eh mahal Mau ngomongin Oke Lanjut Lanjut kali ya Kanesha Siapa aku Siapa aku Aku takut deh Tantun Nyanyikan lagu masa kecil yang membuat kamu selalu mengingatnya Yeah Kanesha kan suaranya bagus Apa ya Apa ya Apa ya Tau gak sih kayak lagu Setiap mau sekolah atau kita PK atau SD Yang Yang apa Pagi Ku cerahku Masa hari mensinal Ku gendong tas merahku Dipunda Selamat pagi semua Ku nyantikan dirimu Di depan kelasku Menantikan kami Gua tuh Kan lu jadi kayak guruku tersayang gitu kan Aku tuh waktu SD Pas hari guru tuh selalu nyetel itu Dan kita kenapa Temen-temen aku kan pada nangis ya Dan aku FOMO Kayak Aku gak nangis sih Aku siapa Terus ingin Terus ingin Terus ingin Oke Oke Aku kayak Aku juga mau nanis ya Mau ingin kayak Atau gak Melukan sama guru-guru Kok aku gak nangis Prakan lagu itu terus Yang disebtelekan Oke, kok aku gak nangis-nangis ya Jadi itu tuh berdua aku ya Ingatnya lu Kris zaman SD Redikan Sekarang Solo-solo Solo-solo Single-sengger Ya kan Pagi kucera Ku nyantar hari bersinar ku gendong tas merahku di bunda selamat pagi semua ku nantikan dirimu di depan kelas ku nantikan kami guruku tersai kemudian pertanyaan yang berikutnya apaan nih? strunggo strunggo Ayo, coba lanjut lanjutin Ayo, bisa ya, bisa Terperat apa? Terperat apa selama kamu nyari hidup dan bagaimana cara kamu melewatinya? Terperat apa? Saat kamu lahir gitu kamu gak bisa keluar Tantangan terperat kamu Tantangan terperat ya Kan, pas perkenalan video BSS saya pernah nyebutin Kalau mengikuti 3S School ya kan Nah, di tiga-tiganya itu sama-sama aktif Cuma, Mama menyarankan Kak, kamu harus ada salah satu yang harus dipokusin Mau apa? Apaan ya, Mah? Gak panggil Apaan tau nih, Mo? Apaan nih mau dipokusin kemana? Semuanya fokus Tapi harus ada salah satu biar bisa naik Gitu Kayaknya gak bisa gak gitu Akhirnya gak bisa Terus, yaudah dah Didiemin aja kan Itu sama buat ya ya Saya tetap melakukan Terus, ada lagi nih komplain dari guru ya Atau hanya menyarankan Kak Risa, coba kamu pilih dong salah satu gitu buat dipokusin Saya juga bingung lagi Apaan apa saya fokusin ya? Sementara di tiga-tiganya itu saya aktif Nah, dari situlah Saya diginiin sama guru Kak Risa, kalau disuruh pilih Gak bakal mau deh, Mah Satu-satu keluar Semuanya diembat gitu Tapi Saya disuruh pilih Saya lagi pilih Tapi ya Akhirnya kita apaan? Masih di tinggal gitu Masih di tinggal itu sampai sekarang Enaknya apa aja? Pertama, Ersila Ersila Number one Yang kedua, Pramuka Tepuk Pramuka Tepuk Pramuka 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 Coba contohin dong robotiknya dong Robotiknya Dan robotik contoh Beneran 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 Pramuka Pramuka Tepuk Apa? Nengkap ya, Vivi Kau saya kasih tau juga Pasti gak bakal tau Sombong amat Sobong amat Jadi Sombong amat Next Question next Eh Eh Kenapa? Eh Ya udah lah Ya udah lah Oh, ding ya guys Ya udah Aku ya Buat dan bacakan sebuah puisi Bunga-bunga yang berbukaran Terpetiklah kelopaknya Terbawanya angin Diterbangkannya melayang di udara Anak-anak yang tumbuh dan berkembang Melangkahkan kaki mereka Menuju tujuan dan impian Cahaya di depan semakin bersinar Menari-nari dengan riangnya Di bawalah bunga itu menembus cahaya Menyinari anak-anak yang berbahagia Tampak Oke Tersentuh Ini kita sisa dua Mau diapain ya? Main lagi dong Aduh, main lagi Enggak main lagi ya? Enggak main lagi Iya berarti aku apa Aku apa Aku apa Aku apa Apa saja tantangan Dan ruang yang dimiliki Dimiliki sebagai anak genzi Di Indonesia Ada tantangan Berarti ada tantangan Ada peluangnya Apa itu Apa itu Apa itu Tentangannya ya? Kalau peluangnya Karena sekarang kan Eranya instant Digital Jadi apa saja gampang Serbatnya polisi Bingung Mau jadi apa nih Buat kita bikin makalah Proposal tinggal cari di Google Banyak atau banyak Itu peluangnya besar Apalagi sekarang ada AI Buat semua Tentangannya Mau personal branding Bisa lewat Social media Social media Dan mungkin kalau tantangannya Karena sekarang Jamannya udah instant Serbat Instant Jadi tantangannya itu jadi males Pasti Iya Ya itu harus sih sebenarnya Karena mereka tuh udah tahu Kalau Ah kalau misalnya mau nyari ini Gampang-gampang Apalagi kayak Iya Kayak pelajar kan Kita dulu Kalau mau ulangan Kita mati-matian belajar Iya Tapi sekarang Mungkin gara-gara pakai Google form Eh Agaknya Boang Boang Iya Ngurangin Ngurangin Semangat belajar banget Jadilah pelajar yang jujur Kata-kata buat hari ini Jadilah pelajar yang jujur Iya Pertama Pertama motivasi Apa Jadilah pelajar yang jujur Paham Oke Lanjut Lanjut Ini aku nih terakhir ya Oke Biar baca duluan Kayaknya berbeda Emang ada kata-kata Oh Allah Bikin pantun yang bertemakan hari anak Pantun Pantun Aku sebenarnya udah nyapin Kasih paham Oke Nanti kalo misalnya aku ini kayak cakep ya Oke Ini aku baca gak apa-apa lah ya Mau buah tapi gak dijual Cakup Pengen dirujak terus dijus Cakup Ikan sempat di akhir dangkal Ikan sempat di akhir dangkal tetap sambung menyambung aku boleh deh jangan-jangan kembang gue hapus bambu dibelah dibuat tangga kita belajar lebih bagus biar bikin orang tua jadi lebih bangga lihat-lihat bus di terminal di terminal ramai harus jaga jarak selamat hari anak nasional stop kekerasan pada anak karena tadi kita main untuk selesai sekarang kita mau jawabin Q&A yang udah sobat SMP kita kirim di SG-nya akun direktorak SMP jadi yuk kita jawabin ini kita mau manggil siapa dulu nih manggil siapa dulu nih siapa ya ayo kita panggil K.I.U.H Halo teman-teman semuanya oke jadi kali ini aku akan baca dari instastory JT SMP kepada kalian nih anak-anak BSS pada minat di bidang apa sih kira-kira coba dong bidang apa ya banyak pasti banyak sih iya banyak ayo 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 jadi siapa dulu nih katu satu nih katu satu katu satu dari siapa duluan yang mau kok aku aku tuh sendiri minat di nari tari tradisional karena aku dari kecil kan udah ikut tari tradisional gitu ya terus aku juga ikut taekwondo wess 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 gimana taekwondonya ada kan aku yang tongseng gitu itu juga aku aku suka sih kalo misalnya public speaking buat ngomong-ngomong di depan gitu karena aku tuh tipe yang minatnya banyak aku pengen coba ini pengen coba itu jadi aku coba hal baru ya coba hal baru nama pengalaman ya nama pengalaman betul jadi kepo gitu lah kan kalau aku sih minatnya sebenernya banyak kayak aku juga sama kayak kanis mirip-mirip suka coba hal baru suka ingin mengeksplore lah mengeksplore istilahnya jadi aku tuh lebih ke kayak mewarnai jadi aku suka banget mewarnai kayak mewarnai bunga mewarnai kayak makanan dan lain-lain mewarnai pemandangan juga bisa terus juga aku lebih ke kayak leadership public speaking kayak gitu-gitu sih aku suka ngomong di depan umum juga iya ayo Chelsea ya Pak Chelsea oke kalau aku itu sama seperti kanis aku suka selain yang pasti ya namanya di tempat SMT pasti seneng banget ngomong di depan umum public speaking sama yang kedua aku juga seneng sama sama juga itu di bidang seni tari karena aku lahir dari keluarga seni juga dulu di buka penari juga dan ayahku suka banget juga sama wayang kulit dan aku juga sudah terjun ke bidang saat ini dari umur 4 tahun dan alhamdulillah sampai sekarang dan satu lagi tuh aku suka nyanyi tapi mungkin lebih ke eh langgam jawa enggak enggak langgam jawa langgam jawa tuh kayak ini dong coba dong nyanyi dong eh iya iya coba dong coba dong coba dong coba dong coba dong tapi aku belum bisa vibrator oke gak apa-apa coba dong coba aja mingkan mingkoring akharorno karenan merdi imagorono Siwi Sina wong resmining Kedung Sinupe Sinukarto Mreken tarto Pakar penan Mardisiwi Kantum rap ing Tanah Jawa Agumuk Kamu Agemeng Aci Keren 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 Ketaknya disinden ya Oke, kalau kamu apa? Minatnya? Risa Aku Sebetulnya kita semua adalah para petualan ya Iya Seorang adventure ya Yoi Kalau saya itu ke bidang desain atau seni Seni gitu Seni rupa Saya juga suka menggambar atau mengwarnai seperti si pecah Oji Keren 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 kan dulu Maksudnya Maksudnya Masa lupa sih Pertanyaan yang kedua BSS itu tugasnya kayak gimana sih? dan menurut sudut sudut pandang BSS apakah hak suara anak itu penting sudah penting dari kamu itu tadi sebagai apa Iya ngapain aja kayak gimana seru enggak atau kasih enggak atau nah terus kita juga dapet pengalaman selain pengalaman kita juga apa kita juga punya tugas pasti kan tugas sebagai apa tugasnya sebagai role model untuk teman-teman kita juga memberikan informasi-informasi yang penting kepada semua orang Nah untuk apa tadi yang kedua tanyanya Apakah menurut kamu sudut memandang kamu hak suaranya itu penting suara anak itu sangat penting ya karena ya emang penting apa-apa pendapat kamu beri kamu hak suara kamu kenapa penting sebagai anak-anak gitu karena anak-anak itu membutuhkan sesuatu mereka sebagai dasarnya seperti kasih sayang lah atau perlindungan lah atau yang lainnya karena kalau anak itu sendirian mau gimana mereka tumbuh jadi mereka harus membutuhkan bimbingan gitu makanya hak anak ini sangat penting apalagi orang tua itu perannya penting bagi mereka tugas sebagai BSS itu apa yang pasti tadi benar sebagai role model model itu ya contoh-contoh yang baik ya contoh yang baik untuk teman sebaya itu perlu banget dan yang kedua eh sebagai polopor yang memberikan edukasi-edukasi untuk mungkin orang-orang yang apalagi terutama untuk teman-teman sebaya itu mungkin yang belum tahu tentang program prioritas kemendiput itu paling pentingnya ya itu sih sebagai role model dan juga sebagai polopor apakah hak suara anak penting menurut kamu sebagai BSS penting penting banget karena kalau misalnya satu hak anak aja itu sudah diambil itu menurut aku bakal berpengaruh juga untuk pertumbuhan anak dan juga sebagai perantara antara Direkturat SMK dengan sobat SMK jadi anak-anak SMK iya iya mempromosikan program-program kemendiput riset terus juga memberikan informasi-informasi yang lelokan dan juga bermanfaat untuk seluruh peserta didik di Indonesia betul Hai anak itu kan makhluk sosial ya kita semua makhluk sosial jadi butuh dibimbing apalagi masih anak-anak itu butuh dibimbing karena saya akan menaruh banget untuk pertumbuhan dan perkembangan dia Hai tuh aku udah ada tiga menjawabnya aku aku udah rata-rata emang udah singkat mereka jelasin semuanya kalau kita sebagai bintang sobat SMK itu kita sebagai role model kita tuh contoh buat teman-teman lainnya jadi pasti kita ngapain pun setelah kita jadi bintang sobat SMK kita paling dilihat apalagi kan ini kan ini game pertama ya jadi kita harus ngasih vibe yang baik ngasih contoh yang baik kalau minta sobat SMK tuh bagus gitu kalau itu benar-benar bermanfaat kalau menurut aku yang hak suara anak ya itu tuh benar-benar penting banget karena dari tadi juga kita kan main game accurate order tentang hak anak anak, hak suara anak ini juga kita udah sering banget bahas kalau misalnya kan hak anak ada sepuluh kan seperti kita yang udah kita jelasin kalau ada hak untuk bermain, hak ini, hak mendapatkan perlindungan itu penting banget dan untuk hak suara anak, apalagi kan anak-anak suka dipandang kayak kalau ngomong, ah kamu masih anak kecil, tau apa sih gitu kan, nggak ngomong sih anak kecil kalau menurut gitu kan, makanya menurut aku tuh dari sekarang tuh kita benar-benar harus udah lebih menghargai hak anak untuk menyalahkan pendapat dan apa isi pikiran mereka, seperti itu. Oke, jawaban biasanya semua ada keren-keren teman-teman, sobat SMP. Jadi intinya hak suara anak itu penting karena anak juga harus didengar ya kan, pendapatnya harus didengar, jangan sampai disepelekan, karena bisa aja pendapatnya malah lebih benar, lebih baik daripada pendapat orang dewasa. Oke? Oke. Mungkin cukup sekiannya pertanyaan dari followers-followers di Instagram, terima kasih. Bintang Sobat SMP dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Lukasi, dan Kota Tangerang atas jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan aku bilang apa Oke sampai SMP bergerak berbena berubah aku izin pamit dulu ya ya udah lama juga ya udah berapa juga udah nyanyi-nyanyi banget ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya aku sendiri gara-gara telat nih kalian jangan tiru ya pokoknya selamat hari anak nasional tahun 2024 Dialog Sobat SMP Bincang Edukasi Berbagi Informasi Dadah Podcast Dialog Sobat SMP Bincang Edukasi Berbagi Informasi